Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada Seiring puji yang tak pernah henti Hanyalah milik Allah yang maha suci Senandung rindu yang tak pernah laju Hanyalah milik Allah yang maha tahu Segenap sanjung tertumpu Hanyalah milik Allah yang maha agung Sehingga dengan mengucap syukur yang selalu terucapkan Kita semua dapat merasakan keajaiban ciptaannya dan puasanya Bikulina Alhamdulillahirrabbilalamin Lantunan solawat berbingkai salam Marilah kita senjungkan kepada mahkota alam Pelipur lara dikala duka Pengobat kalbu dikala rindu Penenang hati dikala tersakiti Beliaulah Nabi Yuna Muhammad SAW Seiring salam talim Izinkanlah saya untuk menyampaikan Seuntai pencerahan yang berjudul Membangun Santri untuk Masa Depan Negeri Pengkapan yang sering kita dengar Adalah pemuda harapan dan pemudi pagarnya Simbol ini memang enak untuk didengar Dan mudah untuk diucapkan Tetapi pembuktiannya lah yang harusnya kita pertanyakan Apakah hanya buang mulut pemanis kata Atau hanya ketamu tiara yang tercatat dalam buku saja Ataukah memang sebuah amanah yang harus diwujudkan dalam dunia nyata Jawabannya semua ada di pundar kita Wahai santri penerus bangsa Masa depan bangsa Masa depan agama Dan masa depan umat Semua berada di tangan kita Justru itu Jangan sampai kita bertanya Apa Apa yang telah agama berikan untuk kita Apa yang telah bangsa berikan untuk kita Akan tetapi tanyakanlah pada diri kita Apa yang telah kita sumbangkan untuk agama Bangsa dan negara Padahal Allah telah memanggil kita Untuk melaksanakan dakwah Islam Sebagaimana firmannya Saya bernight Terima kasih Selamat malam. Selamat malam. Bentar lagi, estafet kebangsaan akan diserahkan oleh generasi tua kepada kita, generasi muda. Sekarang, tanyakanlah pada diri kita, sudah siapkah kita dengan semua itu? Oleh sebab itu, melalui pidato singkat ini, saya mengajak kepada teman-teman para santri penarus bangsa, sing-singkan lengan, maju ke garis depan. Bawalah obor keselamatan, agar umat jangan sampai kehilangan pendoman. Wahai santri penarus bangsa, ambil sampanmu, letakkan di lautan. Patah pendayungmu, tanganmu gunakan. Robek layarmu, bajumu kenakan. Pecah sampanmu, arungi lautan menuju pulau kesuksesan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila pedang melukai tangan, pastilah obat dapat dicari. Apabila lisan melukai hati, kemana obat hendak kita cari. Hanya dengan mengangkat sepuluh jari, memohon ampun kepada ilahi Rabbi. Wa akhiran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.